Pemirsa, angka stunting di Kabupaten Muarocambi termasuk tinggi di Provinsi Jambi. Jumlahnya mencapai 27,2% pada tahun 2021 lalu. Angka tersebut dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Namun, pemerintah Muarocambi terus melakukan upaya penanganan. Dalam percepatan dan penanganan kasus stunting di Kabupaten Muarocambi, pemerintah dan dinas terkait terus melakukan penanganan. Salah satunya membentuk tim percepatan tingkat Kabupaten. Di mana tahun 2021 lalu, angka stunting di Muarocambi mencapai angka 27,2%. Namun, Dinas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Muarocambi akan targetkan 2024 turun menjadi 14%. Kepala BKKBN Nur Subiantoro melalui Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKKBN Muarocambi, Bombi Sormin menyampaikan bahwa 2021 lalu, angka stunting mencapai 27,2% dan angka tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang mana kurang lebih 8,4%. Dan untuk penyebab naiknya angka stunting ini yaitu masalah gizi dan nutrisi, masalah perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian sanitasi lingkungan, dan sebagainya. Untuk pihak yang akan melakukan penanganan, pihaknya sudah membentuk yang namanya Tim Percepatan Tingkat Kabupaten Muarocambi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang nantinya akan melihat di mana sebaran daripada stunting Tim Muarocambi. Berdasarkan status survei gizi, survei gizi, status Indonesia, bahwa Kabupaten Muarocambi saat ini angka prevalensi stunting itu di angka 27,2%. Kalau jika diperbandingkan tahun sebelumnya, Pak? Memang kalau jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Angka prevalensi stunting di Muarocambi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya berapa? Tahun sebelumnya kurang lebih 8,4%. Dirinya juga menambahkan, selain itu juga sudah dibentuk tim pendamping keluarga sebanyak 864 orang yang terdiri dari bidan, kader PKK, kader KB, yang menurutnya butuh komitmen bersama dari semua pihak untuk menangani permasalahan stunting ini. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.